Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita akan mempelajari materi tentang pesawat sederhana pesawat sederhana ini adalah alat-alat yang bisa membantu manusia dalam bentuknya itu sederhana alat-alatnya, nah itu namanya pesawat sederhana jadi bukan pesawat terbang ya nah pesawat sederhana ini yang akan kita bahas dibagi jadi 4 yang pertama kita akan membahas tentang tuas atau pengungkit, lalu kita juga akan belajar tentang bidang miring lalu katrol, dan yang terakhir adalah roda berporos oke langsung aja ke bagian yang pertama yaitu tuas tuas ini disebut juga sebagai pengungkit, jadi alat-alat yang digunakan untuk mengungkit itu namanya tuas tuas dibagi jadi 3 jenis berdasarkan letak titik tumpu titik kuasa dan juga titik bebannya untuk tuas jenis pertama dia ini memiliki tumpu yang ada diantara beban dan juga kuasa, jadi titik tumpunya itu ada di tengah-tengah nah kayak gini ini adalah titik tumpunya, terus ini titik kuasanya ini titik bebannya titik tumpu ke titik kuasa ada jarak ini jaraknya namanya lengan kuasa dari titik tumpu ke beban itu juga ada jarak namanya lengan beban gitu, jadi dari titik tumpu ke kuasa lengan kuasa, titik tumpu ke beban lengan beban, oke nah untuk contohnya sendiri yang ada titik tumpu di tengah itu adalah gunting, nah disini ada titik tumpunya yang gak bergerak, dia tuh jadi porosnya gitu kan terus disini kuasanya tempat kita untuk memberikan gaya tangan kita ada disini untuk memberikan gaya dan beban diletakkan disebelah sini bisa kertas, bisa kain, atau apapun itu berarti titik tumpunya ada diantara kuasa dan juga beban, kuasa dan beban ini boleh ditukar gak selalu kuasanya itu disebelah kiri ya bisa juga kuasanya disebelah kanan karena kan kalau kita gunting makanya tangan kanan kuasanya ada disini kan ya gitu, jadi yang penting titik tumpunya ada di tengah itu untuk tuas jenis pertama titik tumpu di tengah lalu tuas jenis kedua yang di tengah itu adalah titik bebannya jadi titik beban ada diantara titik tumpu dan titik kuasa nah disini ini bebannya, ini kuasanya tempat kita memberikan gaya dan disini tumpuannya penumpunya terus untuk contohnya itu ada pembuka tutup kaleng eh, tutup botol tutup kaleng pembuka tutup botol nah, ditumpunya ini kan biasanya ditempelin mana sih? nah ini ini biasanya ditempelin ke botol terus disini bebannya bebannya itu yaitu tutup botolnya gitu terus kuasa disini tangan kita tangan kita untuk membuka si tutup botol begitu lalu yang ketiga tuas jenis ketiga kalau tadi di pertama itu titik tumpu di tengah yang kedua titik beban yang di tengah berarti yang ketiga pasti titik kuasa yang di tengah gitu nah ini kuasanya berarti gayanya yang ada di tengah posisinya seperti ini kalau disini ada beban disini titik tumpu disini kuasanya gitu contohnya adalah strapless atau jetrekan atau apapun yang buat ngejetrek nih mau kalian bilang apa namanya disini titik tumpu disini beban ini kuasanya jadi kita ngejetreknya disini bukan disini ya sebenarnya bisa juga disini tapi sebenarnya disini yang paling benar gitu kalaupun disini juga tetap aja dibilangnya kuasanya di tengah gitu jadi kuasanya ada di antara beban dan tumpu seperti itu untuk persamaan matematisnya disini beban dikali dengan lengan beban sama dengan F kali LK Fnya itu gaya bisa juga dibikin W per F jadi Fnya pindah sini W per F sama dengan LK LBnya pindah sini per LB jadi W per F sama dengan LK per LB sama aja tapi persamaannya ini yang paling umumnya gitu terus untuk keuntungan mekanis keuntungan mekanis atau keuntungan mekanik itu adalah keuntungan dari penggunaan pesawat sederhana disini dirumuskan W dibagi F atau nah kalau tadi kan W dibagi F berarti LK per LB berarti disininya LK per LB seperti itu jadi kalau yang diketahui W sama F terus disuruh cari keuntungan mekanisnya berarti pakai rumus yang ini tapi kalau diketahuinya cuma lengan beban dan lengan kuasa berarti pakainya ini gitu nah untuk keterangannya W itu adalah beban jadi berapa berat bebannya satuannya Newton terus LB ini lengan beban tadi jarak dari titik tumpu ke beban satuannya meter terus ada F F itu gaya kuasa satuannya Newton dan ada LK lengan kuasa satuannya meter untuk informasi LB sama LK ini boleh satuannya meter boleh satuannya sentimeter yang penting mereka berdua sama gitu yang penting mereka berdua sama kalau ini sentimeter ini sentimeter gak masalah kalau ini desimeter ini desimeter juga gak masalah tapi kalau ini meter ini sentimeter berarti harus ada salah satu yang dikonversi gitu yang penting dia mereka berdua tuh harus sama seperti itu terus KM nya adalah keuntungan mekanis yang tadi sudah dijelaskan nah untuk keuntungan mekanis ini dibagi jadi tiga kalau dia nilai keuntungan mekanis dari perhitungan pakai rungus ini tadi hasilnya sama dengan satu maka tuasnya itu tidak menguntungkan atau merugikan jadi tuasnya netral tidak memberikan efek tidak memberikan pengaruh gitu terus kalau dia nilainya kurang dari satu berarti tuasnya ini merugikan jadi tidak memberikan keuntungan malah merugikan lalu kalau dia keuntungan mekanisnya lebih dari satu berarti dia menguntungkan berarti kalau mau nilainya nilai dari situasinya itu menguntungkan kan harus lebih dari satu supaya nilainya lebih dari satu maka W nya pasti harus lebih besar dari F ya kan terus LK nya juga lebih besar dari LB biar nilainya lebih dari satu seperti itu nah contoh soal sebuah balok diangkat dengan sebuah tuas yang mempunyai lengan kuasa 20 cm dan lengan beban 5 cm jika gaya yang diperlukan adalah 600 N tentukan berat balok-balok tersebut jadi disini ada soal ini kita pertama tulis diketahui dulu kan ya nah di lengan kuasa 20 cm berarti LK 20 cm langan beban 5 cm berarti LB 5 cm gaya yang diperlukan 600 N berarti F nya 600 N yang ditanya berat berarti W nya berapa weight nya nah jawab W kali ini rombos masukin W kali LB sama dengan F kali LK W LB sama dengan F kali LK LB nya karena kita mau cari W LB nya harus pindah ruas LB nya pindah ke sini berarti jadinya W sama dengan F kali LK dibagi LB LB nya pindah ruas kalau tadinya perkalian itu tadinya di atas pindah ruas jadi di bawah jadi begini nah untuk nilai F nya udah diketahui kan ya udah diketahui F nya 600 LK nya 20 LB nya 5 kita tinggal masukin nilainya 600 kali 20 dibagi 5 gitu terus 20 sama 5 ini bisa sama-sama dibagi 5 5 bagi 5 1 20 bagi 5 4 jadi tinggal 600 kali 4 6 kali 4 24 tambahin 02 jadi 2400 N seperti itu lanjut selanjutnya bidang miring nah bidang miring ini adalah semua pesawat sederhana yang memiliki sisi yang miring contohnya itu pada mata pisau yang bagian tajamnya terus ada juga di tangga dan juga hal-hal lain yang miring gitu nah contohnya seperti ini jadi disini bidangnya miring terus untuk memindahkan sebuah benda yang besarnya itu beratnya sebesar W nah pasti kalau bidang miring ada bagian yang lebih tingginya kan itu namanya H terus disini diberikan gaya F nah terus untuk memindahkan bendanya ini kan kemarin di pertemuan sebelumnya kita udah belajar tentang usaha ya usaha itu rumusnya F kali S F nya ini besarnya gaya yang diberikan S nya itu banyaknya perpindahan nah kalau untuk kasus yang dia ini adanya di bidang miring dia juga punya rumus W kali H W nya itu untuk berat H nya itu untuk ketinggian jadi H nya dari sini nah W nya itu dari sini jadi ada dua rumus untuk mendapatkan usaha yang pertama ada F kali S dan juga W kali H maka bisa kita buat dalam satu persamaan F kali S sama dengan W kali H sehingga ini tuh nanti bisa nyari F nya sama dengan W kali H per S gitu jadi kalau kita buat di keuntungan mekanisnya itu kalau F nya pindah ke bawah sini W per F maka S nya jadi per H makanya disini keuntungan mekanisnya W per F itu sama dengan S per H gitu nah untuk W nya ini W yang kapitalnya itu adalah usaha satuannya Joule terus F nya itu gaya untuk menaikan beban jadi gaya ke atas bisa juga gaya ke bawah kalau dia mau didorong besarnya itu satuannya itu Newton lalu ada S panjang lintasan bidang miring ini panjang yang ini yang miringnya ya itu satuannya meter dan juga W disini W yang kecil weight beratnya satuannya Newton dan yang terakhir ada ketinggian bidang miring yang H ini satuannya meter terus ada KM keuntungan mekanis contoh soal sebuah peti beratnya 500 Newton akan dipindahkan pada ketinggian 2 meter melalui bidang miring yang panjangnya 5 meter berapa gaya yang diperlukan untuk memindahkan peti tersebut nah kita tulis dulu diketahui diketahuinya disini ada berat berarti W 500 Newton akan dipindahkan ketinggian 2 meter berarti H nya 2 meter melalui bidang miring yang panjangnya 5 meter berarti S nya 5 meter yang ditanya berapa gaya yang diperlukan untuk memindahkan peti tersebut berarti yang ditanya adalah F nya sama dengan berapa jawab nah tadi kalau kita punya rumus ini kan ya F kali S sama dengan W kali H berarti kalau kita mau cari nilai F S nya harus pindah ruas maka W kali H per S jadinya begini W nya sudah diketahui H nya sudah S nya juga sudah tinggal di masukin nilainya maka F nya sama dengan W nya itu 500 dikali H nya 2 bagi 5 ya nah ini 5 nya coret aja jadi tinggal 100 kali 2 jadi 200 Newton seperti itu oke selanjutnya tentang cut roll nah cut roll ini sama seperti tuas tadi dibagi jadi 3 cut roll nya yang pertama ada cut roll tetap jadi kita ke cut roll tetap dulu cut roll itu yang biasa buat ini loh kalau misalnya mau nimbah air jaman bahla tuh pokoknya itu namanya cut roll ya kayak gini bentuknya kira-kira nah disini ada titik A titik O titik B titik W titik F apaan sih ini W sama F itu berat sama gaya ya A O sama B nah jadi W ini kan beban F nya itu kuasa A itu adalah titik bebannya karena dari A ini meluncurlah si W jadi A adalah titik beban kemudian ada B B itu titik kuasa karena disini ada kuasa jadi A nya titik beban W nya titik kuasa terus O nya ini penumpu karena dia adalah titik tengahnya yang menuju ke sini jadi dia adalah penumpunya penumpu untuk ke titik beban sama titik kuasa gitu terus ada OA kalau dari O ke A karena dia ini disini beban maka dia lengan beban kalau O ke B karena disini ada kuasa berarti dia adalah lengan kuasa seperti itu untuk persamaan matematisnya seperti ini sama seperti pada tuas yang tadi ya WLB sama dengan FLK gitu nah untuk keuntungan mekanisnya juga sama W per F atau L per K tapi nilainya sudah pasti kalau tadi kan untuk tuas nilainya belum pasti kan ya tapi kalau untuk keuntungan mekanis pada katrol tetap ini nilainya pasti yaitu sama dengan 1 gitu oke langsung aja ke contoh soal seseorang mengangkat balok kayu yang beratnya 400 N menggunakan katrol tetap berapa besar gaya yang diperlukan mengangkat balok kayu pertama kita tulis dulu diketahui disini ada berat bebannya itu berat balok kayunya 400 N berarti W nya sama dengan 400 N menggunakan katrol tetap kalau menggunakan katrol tetap kita sudah mengetahui bahwa KM nya sama dengan 1 nah sebenarnya dari sini juga kita udah tahu kalau W bagi F sama dengan 1 berarti nilai W sama F itu sama gitu kalau nilai W sama F itu sama kalau nilai W nya segini pasti nilai F nya juga segini tapi kita buktiin aja secara matematis ya KM nya sama dengan 1 ditanya berapa F nya gayanya masukin deh rumus yang ini KM sama dengan W per F kalau kita mau cari F berarti F nya pindah ke sini KM nya pindah ke sini jadinya F sama dengan W per KM nah W nya nilainya 400 KM nya 1 berarti 400 bagi 1 sama dengan 400 N jadi sebenarnya soal untuk katrol tetap ini gak usah ngitung juga gak apa-apa karena berat beban sama kuasanya itu sama lengan beban sama lengan kuasanya juga sama makanya nilai KM nya sama dengan 1 gitu oke lanjut selanjutnya setelah katrol tetap ada katrol bebas nah kalau katrol bebas ini katrolnya bisa pindah-pindah gambarnya kayak gini jadi katrol ininya nih bisa pindah-pindah bisa naik turun gitu loh nah untuk si katrol bebas ini disini ada macam-macam titiknya juga kita berikan keterangan dulu W nya itu sama kayak tadi beban ya terus F nya itu juga kuasa sama seperti tadi A nya disini penumpu jadi penumpunya sekarang disini bukan lagi disini gitu terus B nya ini titik kuasa O nya titik beban karena beban disini kuasanya kesini jadi O nya jadi titik beban B nya jadi titik kuasa beda tadi emang titik kuasa sih tadi tapi tadinya O nya itu titik tumpu ya O sama A tukeran disini lanjut AO nah karena disini titik tumpu ke titik beban berarti itu adalah lengan beban titik tumpu ke titik kuasa itu adalah lengan kuasa gitu seperti itu terus AB nya berarti lengan kuasa kan ya terus disini rumusnya sama seperti tadi WLB sama dengan FLK tapi karena pada katrol bebas LB itu setengah dari LK jadi LK nya ini lebih panjang 2 kali lipat dari LB maka dihasilkanlah persamaan ini W dikali LB nya itu adalah setengahnya dari LK atau 0,5 dari LK sama dengan FLK terus LK sama LK boleh dicoretkan jadi tinggal W kali 0,5 0,5 W sama dengan F atau F sama dengan 0,5 W atau W sama dengan 2 kali F ya terus keuntungan mekanisnya juga sama rumusnya tapi nilai katrol bebas karena LK nya itu 2 kali lipat dari LB berarti 2 bagi 1 sama dengan 2 jadi nilainya udah pasti 2 ya berarti besar W itu 2 kali lipat dari besar F atau F ini adalah setengah kali dari W seperti itu contoh soal seorang anak mengangkat batu bata menggunakan katrol bebas jika gaya yang digunakan sebesar 250 N berapa beban yang dapat diangkat nah kita terus diketahui dulu disini cuma ada ini menggunakan katrol bebas dan gayanya sebesar 200 N berarti F nya 250 N maaf 250 N terus kalau dia menggunakan katrol bebas berarti keuntungan mekanisnya adalah 2 yang ditanya berapa bebannya berarti W nya berapa jawab nah disini ada 2 cara tapi sebenarnya gak usah ngitu langsung aja 250 kali 2 nanti deh jelasin dulu KM sama dengan W per F ini W per F kita mau cari nilai W berarti F nya pindah ruas F nya pindah ruas tadinya dia di bawah jadi di atas berarti jadi begini KM dikali F ini sebenarnya tadinya di sebelah kiri kita pindahin ke kanan aja gak masalah ya KM nya adalah 2 F nya adalah 250 jadi 250 dikali 2 kebalik nih harusnya 250 dikali 2 sama dengan 500 N atau cara kedua kita pakai yang ini F sama dengan 0,5W sama dengan W itu adalah 2 kali F yang tadi ya W sama dengan 2 kali F F nya adalah 250 jadinya 2 kali 250 2 kali 250 sama dengan 500 N jadi mau pakai cara ini atau cara ini hasilnya sama aja ingat bahwa F itu lebih kecil dari W setengah kalinya jadi W dibagi 2 itu adalah F atau W sama dengan 2 kali F gitu oke lanjut katrol yang terakhir yaitu katrol berganda jadi katrolnya gak cuma 1 nah katrolnya bisa jadi 2 bisa jadi 4 bisa jadi banyak nah ini juga disebut sebagai sistem sistem katrol karena katrolnya ada banyak bloknya seperti itu nah untuk persamaannya dia beda sama katrol yang sebelum-sebelumnya jadi beda sama katrol tunggal dan katrol yang bergerak atau katrol bebas itu beda disini rumus untuk mendapatkan bebannya itu adalah banyaknya katrol dikali F gayanya gitu sedangkan keuntungan mekanisnya dihitung dari berapa banyak jumlah katrolnya seperti itu nah W nya itu adalah beban satuannya newton terus N nya jumlah katrol banyaknya katrol kayak disini ini ada 1, 2, 3, 4 katrol gitu terus F nya itu adalah kuasa satuannya newton juga nah contoh soal sistem katrol terdiri dari 2 blok katrol setiap blok terdiri dari 2 buah katrol coba nih dicatat ya 2 blok katrol setiap blok ada 2 katrol sistem katrol ini digunakan untuk menarik beban yang beratnya 100 newton hitunglah besarnya gaya minimum yang harus diberikan untuk menarik beban tersebut tulis dulu diketahui dari sini kita tahu berapa banyak jumlah katrolnya ada 2 blok setiap blok ada 2 berarti banyak katrol adalah 2 blok dikali 2 buah katrol 2 kali 2 sama dengan 4 jadi katrolnya ada 4 buah gitu terus digunakan untuk menarik beban yang beratnya 100 newton nah berarti W nya 100 newton oh iya disini udah ada jumlah katrolnya berarti ini otomatis keuntungan mekanisnya 4 karena KM sama dengan N yang ditanya besarnya gaya berarti F nya berapa rumusnya yang tadi W sama dengan N kali F ya kan tinggal kita ubah aja untuk dapetin nilai F berarti W dibagi N jadi F sama dengan W bagi N W nya adalah 100 N nya adalah 4 jadi F nya 100 bagi 4 100 bagi 4 sama dengan 25 newton begitu oke yang terakhir yaitu roda berporos nah roda berporos ini beda sama ban ya jadi ini roda-roda hubungan antara roda-roda yang pertama hubungan roda-roda yang bersinggungan seperti ini jadi ini ada 2 buah roda yang dia itu saling menempel jadi bersinggungan nah kalau 2 roda itu bersinggungan arah geraknya itu berlawanan seperti ini nah dia punya keuntungan mekanis itu jumlah putaran roda yang kecil jadi roda yang kecilnya itu dibagi sama roda yang besarnya itu adalah keuntungan mekanis dari penggunaan roda-roda ini jadi semakin besar putaran semakin banyak putaran roda kecil maka semakin besar keuntungan mekanisnya selanjutnya hubungan roda-roda yang dihubungkan dengan rantai yang kedua yang seperti ini nah ini biasanya ada di sepeda motor di sepeda rantainya kan seperti ini itu namanya roda gitu nah ini dua-duanya berputar kalau roda-roda yang dihubungkan dengan rantai ini arah geraknya sama ya jadi sini berputar ke kanan ini juga ke kanan nah dia punya keuntungan mekanisnya itu sama dengan roda-roda yang bersinggungan jadi semakin besar putaran dari roda kecilnya semakin banyak jumlah putarannya dari roda kecil maka semakin besar nilai keuntungan mekanisnya begitu terus yang terakhir hubungan roda-roda yang seporos jadi satu poros poros itu yang ini jadi ini porosnya disini ini porosnya disini beda poros kalau ini satu poros tapi ada dua roda ya ini bukan roda terus roda lagi tapi roda pertama ini ada di luarnya tapi satu poros tapi gak nempel gitu ya nah keuntungan mekanisnya ini dihitung dari jari-jari roda kecil jadi jari-jari roda kecil dibagi dengan jari-jari roda yang besar seperti itu karena dia punya satu poros kalau misalnya punya dua poros berarti rumusnya ini tapi kalau satu poros rumusnya menggunakan jari-jari seperti itu baiklah sampai disini dulu materi kita tentang pesawat sederhana yang membahas tadi udah ada tuas bidang miring kemudian katrol dan juga roda berporos tetap semangat belajar semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati